Intro Pemerintah Kota Sibolga Kelar upacara peringatan hari kebangkitan nasional yang ke-110 di lapangan Simare-Mare kecamatan Sibolga Utara Peringatan hari kebangkitan nasional yang diperingati pada tanggal 21 Mei setiap tahunnya Bertujuan untuk meningkatkan rasa patriotisme dalam diri seluruh warga Indonesia Mulai dari aparatur sipil negara, TNI dan Polri hingga para pelajar, pemuda dan seluruh masyarakat Peringatan hari kebangkitan nasional kali ini bertema Pembangunan sumber daya manusia memperkuat fondasi kebangkitan nasional Indonesia di era digital Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan Bahwa seluruh warga Indonesia harus mengingat kembali pengorbanan para pahlawan terdahulu Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Meskipun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu Para pejuang selalu menghidupkan api nasionalisme dalam diri masing-masing Sehingga bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya 110 tahun kemudian, tepatnya pada saat ini Indonesia telah mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Merupakan tugas kita bersama untuk menjaga dan memajukan bangsa ini Agar lebih baik ke depannya Budi Utomo memberi contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi Tanpa melihat asal pusul, asal muasal primordial Akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme Menjadi salah satu penanda utama bahwa Bangsa Indonesia pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan Setelah selesai menggelar upacara, para unsur forum komunikasi Pimpinan daerah kota Sibolga kemudian bertolak ke makam pahlawan untuk melakukan ziarah kubur Guna memberi penghormatan pada arwah para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Kegiatan ziarah ke makam pahlawan ini dimulai dengan upacara penghormatan Yang kemudian dilanjutkan dengan acara menabur bunga di makam para pahlawan Arman Syahsinaga, N2STP memberitakan